balik lagi bersama aku Juwanda masih di sekitar ulot hongkong hari ini aku mau kasih tau kenapa kepompongku banyak yang mati buddh daya ulot hongkong itu sebenarnya gampang kalau kalian tau caranya kita harus memperhatikan kenapa kepompong kita banyak yang mati tapi kepompongku ini banyak yang mati karena dari ulot ini ulotnya ini kurang makan kurang minum sebenarnya ulot ini udah bisa dijadikan kepompong tapi akunya yang gak kasih makan jadi lemes dia ulotnya lemes ini udah gak dikasih makan gak dikasih minum jadi waktu jadi kepompong terus dia satu minggu atau 10 hari baru dia jadi kepik jadi waktu perubahan menjadi kepik itu dia gak punya tenaga ataupun nutrisinya kurang untuk pertumbuhan jadi kepompong pertumbuhan di 10 hari kepompong itu gak sampai nutrisinya jadi dia mati banyak yang mati ini mati semua nih cuma sedikit nih di sudut sini tapi kalau ini udah dikasih makan satu kilo pur ayam tiga hari kemudian pasti kepompong-kepompongnya gak banyak yang mati jadi kendalanya itu adalah di ulotnya ulotnya itu kurang makan sampai ulotnya itu dimakan sama kawannya saking laparnya mereka kanibal memakan temannya sampai disini aja tentang kepompong ulot hongkong kalau ada yang bertanyakan tentang kepompong langsung komen aja jangan lupa subscribe selamat menikmati